Siap dibully dan dihujat, TikTokers Yogi Yakin bersama Natalie Olsher. Natalie Olsher saat ini kembali meramaikan publik terkait kedekatannya umbar kemesraan dengan seorang brondong, di mana brondong itu adalah Yogi Ilham seorang konten kreator asal pekan baru. Dalam beberapa kesempatan, Natalie selalu mengunggah saat tengah bersama Yogi Ilham. Kedekatan tersebut Natalie tunjukkan tanpa ada rasa canggung yang terlihat. Melihat kedekatan dengan seorang brondong, omah dari Natalie Olsher pun ikut angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurut omah nih, kedekatan mereka hanya teman dekat saja, mereka hanya konten hanya teman baik saja ungkap omah. Tapi rasanya tidak mungkin, netizen tidak sebodoh itu melihat orang umbar kemesraan, emang ada teman dekat semesra itu. Bahkan Azam anaknya Sula sudah memanggil Yogi dengan sebutan papa. Nathalie Olsher dan Azam diketahui terbang ke pekan baru pada akhir-akhir ini untuk menemu Yogi Ilham dan bahkan keluarga dari Yogi yang ada di pekan baru. Nathalie Olsher dan Yogi Ilham nampak bahagia dengan membagikan momen-momen kebersamaan yang begitu hangat dengan penuh canda tawa. Kedekatan mereka pun banyak didukung warganet, tapi tidak sedikit juga yang berpendapat kalau hubungan mereka hanya kasmaran sesaat saja. Dalam video, Yogi mengaku siap dihujat dan dibully karena dekat dengan Nathalie. Pasca ribut-ribut dengan mantan suami perkara uang bulanan tempoh hari, Nathalie memang jeti bulan-bulanan warganet. Tapi bagi Yogi Ilham dia siap untuk menghadapi hujatan dan bulian netizen itu. Kini antara Yogi dan Nathalie memang sedang terlibat kisah asmara ada yang mendukung ada juga yang menyebut, sama yang dulu juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.